ini sudah full LED, jadi tidak menggunakan botak begitu, kalau kita menyalakan awal, akan menyalakan lampu position line lampu ini sekarang sudah ditetapi dengan LED semua, full LED ini ada bagasi, ini memiliki pembendara menyalakan botak kotak muncul EQ ready 150V, dan disini ada lampu lampu jauh yang ingin memiliki normalnya, kita berkaiti Caterkey yang baru kelebihan Caterkey ini ketika membuka, sementara hanya memasukkan magnet dengan di tanah sisi, dengan kecil, dengan kecil, dan hanya di persen salah satunya lagi ada di foodstap ini bagi konsumen yang suka menikmung agak di dalam ini foodstap bisa di tepuk supaya tidak menyenangkan jadi seperti di Moto Gigi, ini selain kuat, aku lihat, ini gunanya untuk mengurangi motor kebaraan jangan khawatir, ini tidak akan matah, karena sudah terunggi di raknya Suzuki kemudian di bagian frontcender atau sparkboard depan, ini juga dilebangi tujuannya untuk mengurangi bobot frontcender ini sendiri dan tujuan yang lain untuk mengalirkan udara menuju ke radiator jadi, pendinginan mesinnya ini selain dengan radiator, juga dibantu dari angin yang berasal dari sparkboard depan ini sehingga pendinginannya lebih masuk kelar sehingga, kalau kita lihat bagian samping, di atas ini sudah dilengkapi di bagian atas mesin ini sudah dilengkapi dengan kisi-kisi yang baru ini tujuannya supaya benda-benda udara asing atau trivial tidak sesama terkenalaman kemudian, bagian ini di sini dilengkapi jadi, tujuannya untuk memberikan udara kepada rectifier atau kiprok tujuannya kiprok ini sendiri untuk mengecas aki kalau kiproknya panas, akinya tidak bisa dicas secara maksimal maka diri dengan lubang untuk menginapkan bagian sparkboard belakang ini selain berikutnya seperti disurutama dengan penerangan untuk mencangi spark memory belakang ciri khas lampu belakang satria yang seperti donat di belakang ini tetap dipertahankan untuk di bawah jog, kalau kita buka di bawah jog ini pada prinsipnya tidak boleh melupakan barang apapun karena selain ada perangkat elektronik yang baru ada SCU ini kotaknya sepedal warna ini karena sudah biorejection nah itu, untuk lengkatan tools atau kunci-kunci adanya di bawah jog, dibuat sekotak mungkin supaya tidak menetapkan tetap kemudian untuk komponen mengisi bensin sekarang sudah direkati dengan tempurung seperti ini ini berpujian pada waktu bensinnya luber mengisinya ketemukan nah itu bisa ditampung di rakok ini dan keluar melalui kemaksilan ini tujuannya bensin yang luber ini bisa berakibat berbahaya yaitu kebakaran bila konsumen di bagian tangannya itu kadang-kadang suka ada kesetrum karena berkendara dalam jangka waktu yang lama sehingga energi kinetik yang timbul dibesekan tangan dengan besi itu bisa mengakibatkan tersebut lagi dengan kebakaran bensin terbahaya maka itu diindakkan mangkuk seperti ini terlalu menarik terlalu menarik untuk berkendara di samping di depan